Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di perkulian sistem digital kita masuk ke materi sistem bilangan dan konversi bilangan ada beberapa sistem bilangan yang digunakan dalam sistem digital yang paling umum adalah sistem bilangan desimal, binar, oktal, dan hexadesimal sistem bilangan desimal merupakan sistem bilangan yang paling familiar dengan kita karena berbagai kemudahannya yang kita pergunakan sehari-hari secara matematis, sistem bilangan bisa ditulis seperti contoh di bawah nilai dari suatu bilangan dengan radix R itu dapat diperoleh dengan menjumlahkan setiap digit bilangan tersebut dikali dengan radixnya disini ada contoh pertama bilangan desimal dimana radixnya adalah 10 seperti kita ketahui bilangan desimal itu terdiri dari angka 0 sampai 9 dimana jumlah angkanya ada 10 angka nah untuk contohnya disini ada 5.185 basisnya 10 artinya ini adalah bilangan desimal nah kita bisa uraikan dimana 5 nya ini kita kalikan dengan radixnya 10 1 x 10 sama juga ya seperti rumus yang tadi 8 x 10 juga 5 x 10 lalu kita bisa urutkan pangkatnya ini merupakan adalah representasi dari si nilai tersebut karena 5 ini satuan maka kita awalnya dengan pangkat 0 kemudian karena 8 ini puluhan kita kasih pangkat 1, 2, 3 dan seterusnya nah jadi kita bisa uraikan bahwa 5000 itu adalah 5 x 10 pangkat 3 atau 5 x 1000 kemudian 1 atau 100 disini adalah 1 x 180 disini adalah 8 x 10 dan 5 ini adalah 5 x 1 contoh lainnya adalah bilangan binar dimana radixnya yaitu 2 atau basisnya 2 dan digitnya terdiri dari 0 dan 1 nah disini ada contoh bilangan binar dimana nilainya 1, 0, 0, 1, 1 basisnya 2 kita bisa lihat disini nah ini adalah LSB adalah list significant bit dimana ini adalah digit paling kecil untuk bilangan binar nah untuk digit yang paling kiri ini adalah most significant bit artinya ini merupakan digit dengan nilai yang paling tinggi nah untuk urayannya rumpusnya sama dimana nilai si bilangan binarnya kita kalikan dengan radixnya itu ada 1, kemudian 0, kemudian ada 0, kemudian ada 1, dan terakhir juga ada 1 lagi ya nah kita bisa jumlahkan disini 1 x 2 pangkat 4 itu 16, 0 x 2 pangkat 3 itu 0, dan seterusnya maka hasilnya adalah 19 desimal macam-macam sistem bilangan jadi yang akan kita bahas disini ada 4 ya dimana bilangan tersebut adalah bilangan desimal dengan radix 10 dan himpunan atau element digitnya merupakan angka 0 sampai 9 contohnya disini ada 255 basis 10 kemudian ada binar, nah binar disini radixnya 2 dimana terdiri dari 0 dan 1 contohnya adalah 1111 binar nah kalau ada binarnya disini berarti ini bukan nilai desimal ya kemudian ada octal disini radixnya 8 dimana terdiri dari angka 0 sampai 7 contohnya adalah 377 basis 8 jadi octalis ini dia tidak mempunyai nilai 8 dan 9 ya kemudian ada hexadesimal dimana radixnya 16 dari 0 sampai f ya oke, jadi totalnya ada 9 angka plus 5 atau 6 huruf ya nah ini adalah contohkan versi ya dari desimal ke hexa kemudian ke binar 0 desimal itu sama dengan 0 hexa sama dengan 0, 0, 0, 0 nah ini kenapa 4 digit karena ini penyesuaian dengan hexa nantinya ya jadi satu nilai hexa itu dibakili oleh 4 bit bilangan binar oke, selanjutnya contoh lainnya saya langsung kesini ini ada 10 ya 10 desimal itu kalau di hexa dia nilainya up ya sementara untuk di binar nilainya adalah 1, 0, 1, 0 nanti kita pelajari cara penghitungan binarnya seperti apa ya kita masuk ke konversi radix R ke desimal ya nah contohnya seperti ini disini ada bilangan binar dengan basis 2 ya kita konversikan ke desimal ya seperti contoh tadi maka kita kalikan masing-masing angka di binar ini dengan radixnya ya ada 1 kemudian 1 kemudian disini 0 nya disini tidak dituliskan karena dianggap nilainya pasti 0 kemudian diakhiri dengan 1 nah untuk pangkatnya disini ya kita kalikan radixnya ya masing-masing lalu kasih pangkat pangkatnya disini adalah 0 1, 2, 3 nah ini ya 0 2, 3 karena yang 1 tadi adalah untuk radix untuk nilai 0 oke selanjutnya kita jumlahkan 8 ditambah 4 ditambah 1 hasilnya adalah 13 desimal selanjutnya ada 5, 7, 2 oktal ya nah karena oktal basisnya 8 atau radixnya 8 jadi kita tuliskan dulu angka oktalnya 5, 7, 2 kita kalikan dengan radixnya yaitu 8 kita awali pangkatnya dari 0 1, 2 nah hasilnya adalah 320 ditambah 56 ditambah 16 itu hasilnya adalah 392 desimal oke terakhir ada 2 A16 artinya dia 2 A ini adalah nilai dari hexadecimal nah kita tuliskan dulu angkanya ada 2 kemudian ada A nah A itu kita lihat tadi di sebelumnya A itu adalah 10 ya disini untuk desimalnya jadi kita bisa tuliskan bahwa disini A ini 10 dikali 16 pangkat 0 nah 16 pangkat 0 artinya 1 maka nilainya adalah 10 dan hasil akhirnya adalah 32 ditambah 10 sama dengan 42 desimal selanjutnya konversi bilangan desimal ke binar konversi bilangan desimal bulat ke bilangan binar nah ini gunakan pembagian dengan 2 secara suksesif sampai sisanya 0 sisa-sisa pembagian membentuk jawaban yaitu sisa yang pertama akan menjadi LSB dan sisa yang terakhir akan menjadi MSB jadi kita nanti urutkannya dari MSB ya dari MSB ke kanan yaitu LSB oke gitu nanti kita lihat contohnya oke disini contoh konversi 179 desimal ke binar ya nah ini 179 kita bagi 2 nah dibagi 2 itu dapatnya adalah 89 ada sisa 1 ya nah ini kita tandai 1 ini adalah LSB artinya dia akan menjadi angka terakhir pada binarnya oke selanjutnya kita bagikan lagi 89 dibagi dengan 2 nah hasilnya adalah 44 sisa 1 karena tidak bisa pas ya nah nanti si hasilnya ini kita bagi lagi dengan 2 nah dapatnya 22 ya karena pas artinya tidak ada sisa maka kita tulis 0 selanjutnya 22 dibagi 2 dapat 11 ini sama tidak ada sisa juga kita tulis 0 selanjutnya 11 dibagi 2 itu dapatnya 5 sisa 1 ya kemudian 5 dibagi 2 dapatnya 2 sisa 1 selanjutnya 2 dibagi 2 dapatnya 1 sisa 0 dan terakhir kita bagi 1 dengan 2 dapatnya 0 sisanya 1 nah kita bisa urutkan 1 ini ini adalah MSB-nya nah kita bisa pindahkan 179 desimal itu adalah 1 0 1 1 0 0 1 1 binair nah ini MSB-nya ini LSB-nya selanjutnya konversi bilangan desimal ke oktal konversi bilangan desimal bulat ke bilangan oktal nah ini gunakan pembagian dengan 8 secara suksesif selanjutnya jadi jika tadi 2 pembagiannya sekarang 8 sisa-sisa pembagian membentuk jawaban yaitu sisa yang pertama akan menjadi LSB dan sisa yang terakhir menjadi MSB kita lihat contohnya nah ini contoh ada konversi untuk 179 desimal ke oktal sama caranya ya kita bagi dulu 179 dengan 8 itu didapat 22 sisa 3 jadi hasil pembagian dari 179 dibagi 8 itu yang paling mendekati adalah 22 tapi menyisakan sisa 3 kemudian 22 kita bagi lagi yang paling mendekati adalah berapa 16 ya artinya kita bisa bagi 8 itu dapat hasilnya 2 sisanya 6 kemudian terakhir kita bagi 2 dengan 8 itu habis sisanya 2 kemudian ini akan menjadi MSB nya nah jadi kita urutkan dari MSB ke LSB 2 kemudian 6 kemudian 3 lalu jangan lupa kita tulis tradiksinya 8 selanjutnya konversi bilangan desimal ke hexadesimal ini juga sama caranya nah ini gunakan pembagian dengan 16 jadi pembagiannya 16 jadi nah nanti sisa yang pertama itu akan menjadi ASB dan sisa yang terakhir menjadi MSB kita lihat contohnya 179 lagi ya desimal kita konversi ke hexadesimal maka disini 179 di bagian 16 itu yang paling mendekati dapat 11 ya menyisakan 3 kemudian 11 di bagian 16 itu habis bisa 11 artinya 11 ini adalah MSB nah kita bisa lihat 11 itu di hexa itu bilangan apa nah ini adalah B jadi kita bisa tuliskan dengan notasi seperti ini B ini B 3 dengan basis 16 kita lanjut konversi bilangan binar binar ke oktal untuk mengkonversi bilangan binar ke bilangan oktal lakukan pengelompokan 3 digit bilangan binar dari posisi LSB sampai ke MSB kita masuk ke contoh saja contohnya adalah konversikan 1011 0011 ke bilangan oktal jadi nanti kita kelompokkan 3 digit 3 digit mulai dari digit yang paling rendah atau LSB jadi disini kita kelompokkan ini 011 kemudian ada 110 dan tadi ada 10 karena ini cuma 2 terakhir jadi kita tuliskan 2 saja seperti ini ya pengelompokan lalu kita konversikan masing-masing dari nilai binar ini ke nilai decimal gitu ya oke ini pertama 110 atau 011 itu nilainya 3 tipsnya seperti ini jika kalian ingin mempercepat perhitungan binarnya nah ini adalah tipsnya ya bilangan setiap digit bilangan binar ini mewakili nilai yaitu pertama 1 kemudian 2 kemudian 4 kemudian 8 kemudian 16 dan seterusnya ya oke saya mau hapus dulu untuk yang 16 nya kita fokus di 4 digit dulu karena yang kita gunakan di konversi ini hanya sampai 4 digit saja bahkan yang di octal ini kita hanya menggunakan 3 digit saja ini cara cepatnya untuk mengetahui nilai binar untuk yang 3 bit ya ketika ada 0 1 1 kita bisa terjemahkan bahwa jika nilainya 1 semua full ya 1 semua artinya nilai yang atas kita jumlahkan semua jika ada salah satu nilai yang 0 artinya nilai tersebut tidak ada tidak usah kita jumlahkan kalau ada 2 yang 0 berarti 2 nilai tersebut jangan di jumlahkan atau contoh implementasinya 0 1 1 nah berarti 4 nya tidak ada berarti yang ada cuma 2 dan 1 kita jumlahkan jadi nilainya 3 kemudian 1 1 0 disini 1 2 4 1 nya tidak ada jadi 2 ditambah 4 itu nilainya 6 kemudian 0 1 1 nya tidak ada 2 nya ada nilainya adalah 2 maka kita peroleh 2 6 3 nah urutannya 2 6 3 oktal jadi pengurutannya ini MSB ini LSB seperti itu selanjutnya konversi bilangan oktal ke bilangan binar nah sebaliknya untuk mengkonversi bilangan oktal ke binar yang harus dilakukan adalah terjemahkan setiap digit bilangan oktal ke 3 digit bilangan binar contohnya 263 oktal akan dikonversi ke binar kita pisahkan dulu 263 nah seperti rumus yang tadi ini contekannya kita buat bilangan ini ubah ke binar 3 3 itu berarti kita butuh 2 bilangan ini ya 2 ditambah 1 artinya 4 nya jangan ada artinya ini 0 ini 1 ini 1 oke selanjutnya untuk 6 artinya kita butuh 4 ditambah 2 artinya kita bisa tuliskan 1 1 0 kemudian 2 2 ini yang kita butuhkan hanya ini aja berarti 4 dan 1 nya kita hilangkan kita nolkan nah ini bisa kita tulis 0 1 0 atau kita tulis 1 0 saja karena 0 di depan sini tidak berarti maka didapat hasilnya adalah 0 1 1 kemudian 1 1 0 dan 0 1 0 kita tuliskan 0 1 0 1 1 0 0 1 1 atau kita bisa sederhanakan karena 0 di depan ini tidak bernilai kita sederhanakan kita mulai dari sini 1 0 1 1 0 0 1 1 selanjutnya konversi bilangan binar ke hexadecimal jika tadi dikelompokkan 3 digit maka sekarang kita kelompokkan 4 digit bilangan binar dari posisi RSB ke MSB nah rumus yang dipakai datap yang tadi ya yang 4 digit konversi binar ke desimal tadi nah disini ini contohnya ya konversikan 1 0 1 1 0 0 1 1 ke bilangan hexadecimal nah kita kelompokkan menjadi 4 digit ya jadi dari sini kelompok 1 0 0 1 1 kemudian yang keduanya adalah 1 0 1 1 maka didapat ini 1 ini 2 berarti ini 3 ini 1 ini 2 4 nya kosong ini 8 8 tambah 2 tambah 1 berarti 11 nah kita konversikan nah 11 itu apa kalau di hexa 11 itu adalah B sementara ini 3 jadi nilai hexadecimalnya adalah B3 selanjutnya konversi bilangan hexadecimal ke binar nah ini sebaliknya ya jadi nanti yang harus dilakukan adalah terjemahkan setiap digit bilangan hexadecimal ke 4 digit bilangan binar nah contohnya B3 16 artinya disini extra ke bilangan binar kita tuliskan dulu B3 nya nah 3 disini kita konversikan ke 4 digit bilangan binar jadi tadi ya rumusnya kita bisa tulis disini berarti kalau 3 itu ya ini 3 ya 3 itu sama dengan tadi ya 1 kemudian ditambah 2 itu kan udah 3 ya berarti sisanya 0 sementara yang B nya B itu berapa B itu 11 nah untuk mendapatkan nilai 11 berarti kita butuh berapa 8 ditambah 2 ditambah 1 jadi yang ketiga ini 0 nilainya jadi kita cukup tuliskan 1 0 1 1 ya kita lihat konversinya 1 0 1 1 kemudian 0 0 1 1 ya kita akhirnya tinggal gabungkan saja jadi B3 itu dalam hexa dikonversikan ke binar menjadi 1 0 1 1 0 0 1 1 nah kita masuk ke operasi aritematika binar disini akan dibahas bagaimana penjumlahan binar pengurangan binar dan perkalian dan pembagian binar penjumlahan dapat dilakukan dengan aritematika biasa atau logika bulan ini menggunakan fungsi exclusive or dan n aturan dasar penjumlahan binar disini jika ada 0 ditambahkan dengan 0 maka hasilnya 0 jika ada 0 tambah 1 maka hasilnya 1 kemudian jika ada 1 ditambah 0 maka hasilnya 1 dan terakhir jika ada 1 ditambah 1 hasilnya 0 tapi punya simpanan 1 kita lihat contoh oke disini penjumlahan dengan aritematika dilakukan seperti penjumlahan pada decimal jika ada carry simpanan tadi maka angka ini ditambahkan dengan angka sebelah kirinya contohnya seperti ini ada 111 0 0 0 0 1 ditambahkan dengan 1 0 1 0 1 1 kita jumlahkan 1 dengan 1 tadi 0 tapi dia punya carry 1 kita jumlahkan dengan yang sebelah kirinya 1 tambah 0 tambah 1 dapatnya 0 juga karena 1 tambah 1 kan tadi 0 tapi dia punya carry kita keataskan lagi 1 ditambah 0 itu 1 0 tambah 1 itu 1 0 tambah 0 kemudian 1 ditambah 1 itu 0 dia punya carry lagi nah carry nya dijumlahkan dengan nilai sebelahnya sebelah kirinya 1 tambah 1 0 lagi punya carry lagi 1 1 tambah 1 0 lagi punya carry lagi 1 dan kita taruh di depan maka jumlahnya adalah 1 0 0 0 1 1 0 0 punya desimal nya di sebelah sini nah disini jika tadi ada carry nya disini ada pinjam 1 ketika ada 0 dikurangi 1 sementara yang lainnya 0 dikurangi 0 itu 0 1 kurangi 0 1 1 dikurangi 1 itu 0 standar ya cuma yang ini saja ada pinjaman 1 oke disini ada contoh 1 0 dikurangi 1 0 dikurangi 1 itu seperti tadi rumus nya 0 dikurangi 1 itu 1 seperti rumus tadi 0 dikurangi 1 itu 1 nah ini tapi dia meminjam nilai seberakhirnya ini jadi nilai ini sudah dipinjam maka nilai disini sudah menjadi ini kesini dipinjam nah ini sudah menjadi 0 jadi nanti nilainya ini 0 ya kan 0 1 itu sama dengan 1 selanjutnya contoh selanjutnya adalah 1 0 0 0 1 dikurangi 1 1 1 kita kurangi 1 0 kemudian 0 kurangi 1 itu 1 nah dia meminjam 1 dari sebelah kirinya nah jika sebelah kirinya 0 juga maka dia pinjam dari sebelah kirinya lagi jika masih 0 juga maka dia kirim atau minjam dari yang sebelah kirinya lagi artinya dia pinjam dari sini ke sini ya 1 nah aturan selanjutnya jika ada nilai 1 yang dipinjam dari sebelah kiri kemudian dia melewati beberapa nilai 0 di sebelah kanannya maka nilai 0 tersebut berubah menjadi 1 nah ini jadi 1 ini juga jadi 1 oke disini tadi 0 kurangi 1 itu 1 ya dengan aturan yang tadi ininya udah berubah jadi 1 1 kurangi 1 itu 0 kemudian ini satunya tidak dikurangi jadi tetap 1 dan ini sudah berubah menjadi 0 karena sudah dipinjam tadi ya oke jadi nilainya 1 0 1 0 lanjutnya contoh lanjutnya adalah 1 0 1 1 dikurangi 1 0 1 maka hasilnya adalah 1 kurangi 1 itu 0 1 kurangi 1 0 1 kurangi 0 1 0 kurangi 1 itu 1 dia 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 kiri tapi tidak ada berarti dia dia dari sebelah kirinya lagi ke sini nah ini yang direwati berubah menjadi 1 dan ini menjadi 0 karena sudah dipinjam tadi nah 1 disini kita turunkan karena tidak pengurang ya jadi nilainya adalah 1 1 1 0 selanjutnya kita masuk ke perkalian nah perkalian ini bisa menggunakan aritematika biasa atau menggunakan logika bulan perkalian dengan cara aritematika dilakukan seperti pada perkalian desimal nah disini hasil perkalian diletakkan sesuai posisi pengali kita lihat contohnya oke disini ada 1 1 1 sorry 1 1 0 1 0 dikalikan dengan 1 1 oke teknisnya sama seperti perkalian desimal biasa ya dimana kita awali dari LSB ke MSB kita kalikan 1 dengan nilai ini maka hasilnya ini kemudian yang kedua kita kalikan dengan ini maka kita tuliskan sebelah kirinya ya dimulainya dan seterusnya sampai yang MSB ini juga kita tuliskan sebelah kiri dari yang terakhir kemudian kita jumlahkan 0 kemudian 1 ditambah 0 itu 1 0 ditambah 1 ditambah 0 itu 1 1 ditambah 0 itu 1 ditambah 1 menjadi 0 dia bawa kiri 1 ke atas 1 ditambah 1 itu 0 bawa kiri 1 kemudian 0 ditambah 1 itu 1 nah kiri-nya kita jumlahkan 1 ditambah 1 itu 0 bawa kiri 1 terus 0 ditambah 1 itu 1 nah kiri yang tadi ditambahkan dengan 1 itu 0 bawa kiri lagi 1 dan kita turunkan ke bawah maka nilainya 10 11 0 11 0 selanjutnya contoh lainnya ini jika pengkalinya disini ada 0 artinya pengkali kedua dan ketiga ini nanti nilainya 0 semua kita bisa jumlahkan disini 1 1 1 lagi nah ini 1 tambah 1 itu 0 bawa kiri 1 1 tambah 1 itu 0 bawa kiri 1 0 tambah 1 itu 1 1 ditambah 1 itu 0 bawa kiri 1 1 ditambah 0 1 ditambah 1 0 bawa kiri 1 1 tambah 1 itu 0 bawa kiri 1 dan 0 kita turunkan ke bawah ini nilai akhirnya kita lanjut ke pembagian nah disini misalkan ada 35 dibagi 5 kalau disimpannya itu 7 nilainya kita konversikan dulu disini 35 itu adalah 1 0 0 1 1 5 nya itu sebenarnya adalah 1 0 1 kita lihat disini pertama kita bagikan per 1 digit dari MSB nah disini 1 1 dibagi 1 0 1 nah itu kan belum bisa jadi kita tuliskan atau kalikan dengan 0 maka kita turunkan digit selanjutnya ke bawah jadi 1 0 nah disini 0 nya kita tulis ya dikali 0 nah kemudian 1 0 dibagi 1 0 1 nah itu juga belum bisa ya jadi kita kalikan 0 lagi hasilnya adalah 0 kemudian kita turunkan lagi digit selanjutnya yaitu 0 jadi 1 0 kita bisa lihat disini 1 0 itu masih lebih kecil dibanding 1 0 1 artinya kita butuh 1 kali lagi atau kita butuh menurunkan 1 digit lagi kita kali 0 lagi nah hasilnya adalah 1 0 0 0 nanti karena diturunkan nah ini baru kita bisa bagikan dengan 1 0 1 kita kalikan 1 disini hasilnya 1 0 1 kita kurangi 0 kurangi 1 disini 1 dia punya hutang 1 ya dia menjem dari pinggir yang bisa dari pinggir juga gak bisa dia penjem dari sini seperti tadi nah ini sudah berubah jadi 1 ini juga berubah dari 1 1 kurangi 0 1 1 dikurangi 1 itu 0 hasilnya adalah 0 1 1 lalu kita turunkan lagi 1 digit jadi 1 1 1 ini juga bisa dibagi dengan 1 0 1 disini kita kali 1 lagi dibagi dengan 101 maka kita kurangi lagi 1 kurangi 1 itu 0 1 kurangi 0 itu 1 1 kurangi 1 itu 0 lalu kita turunkan lagi 1 digit terakhir disini menjadi 101 nah 101 ini bisa dibagi oleh 101 ya dimana dikali 1 kemudian kita kurangi sisanya 0 jadi hasilnya adalah ini 0 0 1 1 1 kita bisa coret jadi hasilnya adalah 1 1 1 1 ditambah 2 ditambah 4 jadi hasilnya 7 dan lainnya misalkan 196 dibagi 7 sama dengan 28 kita konversikan dulu 196 jadi ini kemudian 7 jadi ini nah kita langkah pertamanya sama tadi kan 3 digit pertama itu tidak bisa dibagi oleh pembaginya karena lebih kecil dibanding pembaginya maka kita kalikan 0 dulu 3 kali ini dipercepat saja langkahnya jadi kita kalikan 0 3 kali kita pindahkan kesini kita kurangi 0 kurangi 0 0 ya ini sudah pasti nilai atasnya ya 1 1 0 kita turunkan lagi nilai sebelahnya yaitu 0 maka sekarang menjadi 4 digit nah disini sudah bisa dibagi oleh 1 1 1 maka kita kali 1 itu 1 1 1 kita kurangi 0 dikurangi 1 itu 1 dimana dia meminjam dari sebelahnya nah disini otomatis ini karena terlewati jadi 1 dan ini jadi 0 ya oke 0 kurangi 1 1 1 kurangi 1 itu 0 kemudian 0 kurangi 1 itu 1 ya penyem sebelahnya juga yang jadi 0 dan akhir adalah 0 kita turunkan ke bawah nah hasilnya adalah 1 0 1 selanjutnya kita turunkan lagi angka sebelahnya yaitu 0 jadi 1 0 1 0 kita bagi lagi dengan 1 1 yaitu dikali 1 kita kurangi 0 kurangi 1 itu 1 dia pinjam dari sebelahnya jadi 0 kemudian 0 kurangi 1 itu 1 dia pinjam dari sebelahnya dari sini berarti ini jadi 1 jadi 0 ya maka hasilnya 1 dikurangi 1 itu 0 dan ini adalah hasilnya 1 1 selanjutnya kita turunkan digit sebelahnya yaitu 1 kita masih bisa bagi dengan 1 1 yaitu dikali 1 lagi maka hasilnya adalah 0 selanjutnya kita turunkan digit sebelahnya yaitu 0 nah 0 disini kan tidak bisa dibagi 1 1 maka kita kali 0 lagi kita turunkan kita turunkan lagi digit terakhir yaitu 0 ini juga sama kita kalikan 0 lagi maka hasilnya adalah 0 dan ini adalah hasil akhirnya kita dapat 0 0 1 1 1 0 0 ini kita bisa sederhanakan berupa 0 1 1 1 0 16 ditambah 8 ditambah 4 hasilnya adalah 28 ini ada tugas silahkan dikerjakan ada di pdf sekian saja untuk pertemuan kali ini assalamualaikum warahmatullahi berkati berkati